Jadi teman-teman di depan sana ya Itu pertigaan SPN Mandala Wangi Jadi kalau kita untuk ke Curug Tomo ya Kita nanti ambil arah yang ke Ciomas teman-teman Nanti belok kiri di sana Oke kita lanjut Selamat menikmati Dan ini kita sudah sampai Curug Lemo ya Pecamatan Mandala Wangi teman-teman Tidak jauh teman-teman setelah lewat Curug Lemo ya Tidak jauh teman-teman Nanti di pertigaan Kita belok kiri ya Kalau ke Curug Tomo Ini akis jalan ke Curug Lewi Bumi juga teman-teman Jadi teman-teman apabila kalian dari arah SPN Mandala Wangi Nanti di pertigaan kampung Cilimus Luhur ini Nanti kalian belok kiri ya Belok kiri yang dari arah Pandai Glang Tapi kalau bila dari arah Ciomas Dari Serang Nanti kalian belok kanan Ini akses jalan masuk ke Curug Tomo Serta ke Curug Lewi Bumi teman-teman Oke kita lanjut Jadi teman-teman ini luar biasa ya Track perjalanan jalur ini Kita melihat biu panorama alam pegunungan Yang indah banget teman-teman Jadi teman-teman setelah kita melintasi ya Lewat kampung Cibongkok Desa Curug Lemo yang Mandala Wangi Nanti di pertigaan ini Teman-teman ambil belok kiri ya Yang ke arah Curug Tomo Dan dari sini mulai jalannya Rada-rada kurang-kurang bagus infrastrukturnya Tapi ya untuk kendaraan roda 2 sih oke aja Oke kita lanjut Terima kasih telah menonton! Panorama seperti ini Akan kalian dapatkan dan akan kalian saksikan Apabila Kalian melintasi jalur ke Curug Tomo Dan ke Curug Lewi Bumi teman-teman Nih kalau nggak percaya Tuh Jadi memang Untuk akses jalan ke tempat ini Memang ya 50-50 lah 50-50 50 bagus ya 50 jelek Anginnya segar teman-teman Jadi memang tadi ya Dari jalan raya Cio Mas Cio Mas SPN Mandala Wangi Itu kurang lebih sekitar 7 kilo teman-teman Ketempat ini Ketempat saya berdiri Jadi ini udah di Desa Ramea ya Sematan Mandala Wangi Dan dari sini kurang lebih sekitar 3 kilo lagi Ke lokasi Curug Tomo teman-teman Jadi teman-teman Apabila sudah menemukan jalur ini Di pertigaan ini Kalau kalian untuk ke Curug Lewi Bumi Ke Curug Lewi Bumi Kalian nanti belok kiri Kesana tuh Jembatan sana Kalau untuk ke Curug Tomo Kalian lurus aja Lurus aja Makanya ini kalau untuk ke Curug Lewi Bumi Dengan Curug Tomo Ini satu jalur teman-teman Oke kita lanjut Selamat menikmati Nah teman-teman Jadi disini Awas jangan sampai lolos Kesana ya Jadi kita belok ke kiri teman-teman Untuk ke Curug Tomo Oke kita lanjut Nah kita belok kiri teman-teman Nah ini perjalanan kita melentasi hutan nih teman-teman Jadi hanya bisa Jadi untuk kalian ya Kalau membawa kendaraan roda 4 Berarti kalian harus jalan kaki Kalau menggunakan roda 2 Kita bisa menelusuri jalan pumping block ini Saya mau ke Curug Tomo nih Ini ada kendaraan keren Bisa bawa Kayu balok ya Ukuran berapa meter nih Kang 4 meter 4 meter Tenang aja Kang Slow ya Jadi kita dari parkiran Berjalan kaki ya teman-teman Kita langsung kesana tuh Balok ke kanan kesana Nah itu udah ada Penunjuk arah ya Jadi kita turun ke bawah teman-teman Makanya Rempongnya nih Kalau pas hujan Pas hujan Nyeleer Masalah Nah Tapi ya Itulah indahnya Kita berwisata alam Ya kan Jadi kita Ikuti jalur ini teman-teman Ya cukup muras adrenalin Lumayan Nah gemuruh air terjunnya sudah terdengar teman-teman Sama grup unyu-unyu Wow Ini sudah keren suaranya teman-teman Hanya gemuruh air terjun yang terdengar Subhanallah teman-teman Alhamdulillah Kita sudah sampai Di Curug Tomo Desa Ramea Mandala Wangi ya Subhanallah Awas hati-hati bu Subhanallah teman-teman Surga yang tersembunyi Alhamdulillah ya Perjalanan saya Bersama My wife Istri Kita intip teman-teman Subhanallah Alhamdulillah Cantik ya teman-teman ya Subhanallah selamat menikmati oke sahabat youtuber terima kasih yang sudah menyaksikan dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe like, share, and comment oke teman-teman sampai berjumpa kembali